Halo guys, kembali lagi di channel Di video kali ini saya akan membagikan update terbaru APK Plus Config Google Camera untuk Redmi Note 11 Dan juga nantinya kita akan bandingkan hasilnya dengan aplikasi stock camera Oke, tidak pakai lama langsung saya ketemu Jika nantinya kalian merasa video ini bermanfaat buat kalian Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys Oke, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi Bahwa di video kali ini saya akan share APK Google Camera update terbaru untuk Redmi Note 11 Dan karena pada update kali ini ada beberapa penemuan fitur Jadi file confignya juga sudah saya buat dengan beberapa penyesuaian Namun untuk cara installnya tidak akan saya bahas lagi ya guys Karena sudah saya bahas di video sebelumnya Yang jika kalian berminat, link videonya bisa kalian klik pada card di pojok kanan atas Dan seperti biasa, sebelum melakukan instalasi Kalian download terlebih dahulu file APK nya Melalui link yang sudah saya sertakan di kolom deskripsi video di bawah Untuk kali ini saya menggunakan versi APK terbaru dari modder yang bernama ABSG ya guys Dengan kode versi A9GV2B Dan jika nantinya ada versi yang lebih baru lagi Kalian bisa gunakan versi terbaru itu Selama setting konfigurasinya masih sama dengan yang ada di video ini Jangan lupa download juga file konfigurasinya ya guys Link downloadnya juga sudah saya sertakan di kolom deskripsi Oke setelah di download, jalankan APK nya Serta pasang juga file config nya Sekali lagi untuk caranya bisa kalian lihat di video pertama saya Yang membahas Gcam untuk Redmi Note 11 Jika proses instalasinya selesai APK Gcam nya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa Dan sebagai tambahan informasi buat kalian yang mungkin masih awam dalam menggunakan APK Google Camera atau Gcam Sekarang saya akan share beberapa tips untuk menggunakan aplikasi ini Sekaligus saya akan menjawab beberapa pertanyaan di video saya sebelumnya Tapi dengan catatan tips ini khusus buat yang belum tau aja ya guys Untuk kalian para expert Gcam Atau para master Gcam Bagian ini silahkan di skip aja Pertama yang perlu kalian perhatikan adalah setelah proses instalasi selesai Jangan lupa untuk menonaktifkan perizinan penggunaan data di aplikasinya Ini bertujuan untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan ya guys Karena APK ini tidak kita download lewat playstore Untuk caranya klik dan tahan pada icon aplikasinya sampai muncul opsi seperti ini Klik info aplikasi Scroll ke bawah Lalu pilih batasi penggunaan data Kemudian kalian hilangkan semua centangnya Oke tips berikutnya adalah pilihan dan jenis lensanya Di bagian atas tombol shutter ini terdapat 3 buah icon ya guys Yang bisa kita gunakan untuk memilih lensa Dimana untuk Note 11 reguler ini agak sedikit berbeda dibandingkan versi yang lainnya Yang paling kiri ini adalah tombol untuk lensa ultrawide Di tengah yang biasanya adalah lensa utama Untuk di Note 11 ini posisinya jadi lensa makro ya guys Sedangkan untuk lensa utama berada di sebelah kanannya Selain itu di video saya sebelumnya ada beberapa orang bertanya soal Kenapa di lensa makro hasilnya ngeblur Pertama yang perlu kalian pahami bahwa yang namanya lensa makro Tentu fungsinya untuk memotret objek yang makro ya guys Atau yang kecil saja Jadi fungsinya tidak seperti lensa biasanya Selain itu karena ini lensa makro Jadi cara penggunanya pun agak sedikit berbeda Agar hasilnya tidak ngeblur Kameranya harus di dekatkan ke objek dengan jarak sekitar 3-4 cm Baru hasilnya akan fokus Tapi karena di update kali ini Preview atau tampilan di layar untuk lensa makro masih saja terbalik Seperti di versi sebelumnya Jadi bagi kalian yang ingin menonaktifkan lensa ini Kalian bisa masuk ke setelan Kemudian pilih modul Lalu pilih lensa makro 0,9 Scroll ke bagian paling bawah Kemudian klik disable this lens Berikutnya saat apk gcam ini kita gunakan di kondisi low light Untuk gcam versi 8 ke atas sudah punya fitur auto nice height Yang icon nya akan muncul secara otomatis saat perangkat mendeteksi kondisi pencahayaan yang minim Dan saat fitur ini aktif Hasil foto akan jadi lebih terang Namun konsekuensinya untuk waktu pengambilan gambar akan jadi lebih lama Dan tangan kalian juga harus tetap sabil ya guys Tapi jika kalian tidak ingin menggunakannya Kalian bisa kok mematikan fitur ini Selanjutnya untuk fitur astrofotografi Secara default di konfigurasi kali ini Fitur astrofotografi nya sudah saya non aktifkan Namun jika kalian ingin menggunakan fitur ini Kalian bisa masuk ke mode malam Lalu swipe ke bawah di bagian layar Dan bisa kalian lihat disini terdapat 3 pilihan icon untuk mode astrofotografi Yaitu non aktif Auto aktif Dan aktif terus menerus Namun yang perlu kalian perhatikan Jika menggunakan fitur ini Waktu pengambilan gambar akan jadi lebih lama Bahkan bisa sampai 5 menit ya guys Jadi sebaiknya saat kalian ingin menggunakan fitur ini Sangat disarankan untuk menggunakan tripod Atau meletakkan di posisi yang steady Atau tidak goyang-goyang Agar hasilnya bisa lebih maksimal Tips selanjutnya untuk kondisi cahaya yang agak menantang Seperti cahaya yang minim Ataupun sebaliknya cahaya yang berlebih Maupun backlight Saya biasanya akan mengaktifkan fitur HDR plus disempurnakan Agar hasil fotonya bisa lebih maksimal Oke itu tadi beberapa tips buat kalian Sekarang kita lihat beberapa sampel foto dari apk kali ini Serta perbandingannya dengan aplikasi stock camera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai ketemu lagi di video selanjutnya sub indo by broth3rmax